Berseragam osis putih biru sejumlah pelajar SMPN-1 Sukamara nampak dengan wajah tegang dari para pelajar yang tengah menantikan pengumuman kelulusan pelajar tingkat sekolah menengah pertama atau SMP di Kabupaten Sukamara yang dilaksanakan pada Senin 10 Juni 2024 pagi. Pengumuman kelulusan SMP di Sukamara itu dilakukan secara tatap muka bersama orang tua siswa dan pihak sekolah setelah mereka mengetahui jika mereka dinyatakan lulus serta berhak melanjutkan kejenjam pendidikan sekolah menengah atas atau kejuruan. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sukamara Santi Hasan Banu mengatakan jika tingkat kelulusan di SMPN-1 Sukamara pada tahun 2024 ini berada di angka 100 persen. Dengan rincian peserta ujian berjumlah 244 siswa-siswi ini semua dinyatakan lulus. Ujian sekolah daftar itu 244 orang, laki-lakinya ada 119, kemudian perempuannya 129. Dan alhamdulillah dari peserta ujian yang berjumlah 244 semuanya dinyatakan lulus. Jadi kami kelulusan ini 100 persen. Pada kesempatan tersebut, Kepala Sekolah juga berpesan agar para siswa-siswi kelas 9 yang dinyatakan lulus ini tidak meluapkan kegembiraannya dengan konpoi dan corek-corek baju. Di sisi lain, ia juga berharap dengan kelulusan tingkat SMP ini nantinya dapat memotivasi orang tua untuk melanjutkan jenjang pendidikan anak ke tingkat selanjutnya. Dari Kebupaten Sukamara, Jepri, Tim SBTP mengabarkan.